Intro Assalamualaikum masih di channel Adir Review Gak nyangka ya waktu cepet banget berlalu guys Sekarang udah tahun 2022 aja nih Tahun baru biasanya banyak nih yang pada pengen ganti HP baru Ya enggak? Dan masih seperti biasa guys Kalau iPhone tetap jadi prima dona HP second Tapi jangan salah ya karena tiap tahun iPhone kan rilis HP baru Jadi buat kalian nih ya yang pengen cari iPhone second buat tahun 2022 ini Saya ada rekomendasi nih guys Biar kalian tuh gak salah pilih iPhone second Yang paling oke buat tahun 2022 ini Dan pastinya masih enak lah untuk dipakai buat 2-3 tahun ke depan Nah jadi ini adalah iPhone 11 atau iPhone 11 Jadi ada beberapa alasan nih kenapa iPhone 11 ini paling recommended Buat iPhone second tahun 2022 ini Nah untuk alasan yang pertama adalah harga ya Kalau Sultan mah beda pasti beli iPhone langsung tipe baru Harga puluhan juta juga enggak masalah Tapi kalau buat rakyat-rakyat kayak kita ini gimana? Nah disini makanya iPhone 11 ini recommended Karena sekarang harganya juga udah turun guys Jadi saya ini dapet di Shopee dengan harga 6.650.000 Dan ini adalah produk terlaris nomor 2 untuk iPhone 11 Nah kalau ini yang nomor 1 kan PS Store ya Saya pilih yang nomor 2 ini karena harganya tuh lebih murah guys Dan laris juga loh perbulannya terjual seribu lebih nih Jadi pastinya trusted ya Yang penasaran sama tokonya bisa langsung cek aja deskripsi video Oke yuk langsung aja Jadi ini produknya kita unbox dulu ya Ini adalah iPhone 11 yang warna black Warna hitam Jadi kalau untuk boxnya sih sama aja ya Kayak iPhone second lainnya Kalau di bagian belakang ini tuh ada tulisan storage-nya guys 64GB Kalau untuk di bawahnya ini ada stiker IMEI-nya Oke yuk langsung aja kita buka Jadi disini tuh ada HP-nya Yang kalau saya lihat ini masih mulus banget nih Dari bodi belakang Terus untuk bezel-nya juga masih oke Nah kalau untuk di bagian bawah ini tuh ada stiker guys Untuk garansi ya Terus selanjut disini kita juga dapet quick start guide Terus ada kepala charger Tapi yang kakinya tiga Terus ada earpod Dan juga ada kabel lightning Nah ingat juga nih di luar boxnya Kita juga dikasih soft case transparan Jadi kalau untuk produknya ini oke dan mulus juga ya Kalau kata saya sih kemulusannya masih di atas 96% Saya cek di Triutool juga aman ya Jadi skornya tuh 98 Gak ada tanda-tanda part yang pernah diganti Oke lanjut buat alasan yang kedua adalah performa Jadi buat spek si iPhone 11 ini Dia pakai OS terbaru ya Ini iOS 15.2 Kalau chipsetnya dia pakai Apple A13 Bionic Untuk CPU-nya dia hexa core GPU-nya Apple GPU Dia ini 4 core graphics Dan storage-nya yang saya tes ini 64GB dengan RAM 4GB Ya kalau untuk main game sekelas PUBG Mobile Ya ini anteng banget guys Frame ratenya ekstrim Dan frame ratenya tuh stabil banget ya Di 60fps Jadi hampir gak ngalamin frame drop sama sekali Main PUBG di iPhone 11 ini Dan layarnya tuh bener-bener responsif guys Jadi enak banget Nah kalau ngeliat skor Antutu-nya Yang ada di atas 600.000 Ini wow ya Hasilnya tuh masih tinggi Yang berarti performanya tuh Masih aman banget Untuk dipakai main game 2-3 tahun ke depan Juga masih sangat oke nih Dan kalian gak usah iri ya Sama iPhone 13 Kalau untuk PUBG Mobile Performanya ya masih mirip-mirip aja Yo lanjut Untuk alasan yang ketiga Yaitu display Yang jelas untuk tampilannya ini Masih mirip ya Sama iPhone terbaru Dia ini pakai liquid retina IPS 6.1 inch Resolusinya 828 x 1792 pixel Untuk resolusinya emang terkesan standar ya Tapi ini nilai plus loh Karena dengan resolusi ini Daya tahan baterainya jadi lebih awet guys Walaupun baterai healthnya gak 100% Tapi iPhone 11 ini awet ya Kalau saya pakai iPhone 11 ini Kalau untuk sosmedan terus ya sedikit gaming Ini seharian tuh masih sisa guys Sampai 2 hari malah Untuk second dari phone saya Karena untuk primary HP utama saya pakai Galaxy Z Fold 3 iPhone ini lebih ke untuk sosmed ya Story Instagram Karena lebih nyaman aja dipakainya Sama untuk gaming guys Karena lebih enak aja Kalau untuk alasan yang keempat Yaitu di kamera ya Ini yang ngebuat iPhone 11 Ini lebih baik dibanding generasi sebelumnya Kayak iPhone XR atau XS Karena iPhone 11 ini tuh punya lensa ultra wide Nah kalau hasil foto Ini masih sangat-sangat banget Bisa diandelin ya Hasil fotonya tuh detail Warnanya juga bagus Natural Dynamic range nya juga luas Ya oke lah untuk foto kamera utama Ataupun kamera ultra wide nya Nah kalau untuk video gak usah ditanya guys iPhone ini masih terbaik nih Untuk record video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Nah itulah kenapa guys Karena banyak kayak kreator Selegram itu pakainya iPhone Karena kamera belakang tuh Baik kamera utama Kamera ultra wide Atau kamera depannya Kualitasnya tuh gak berubah Sama-sama bagus Dan pastinya Kalau pengen ngebuat Instagram story Hasilnya juga gak burik guys Nah kalau untuk alasan yang terakhir Di desain ya Tentu yang ngebuat ini tuh Masih terlihat seperti iPhone baru Yaitu di logo Apple nya ini guys Yang iPhone 11 ini tuh logo Apple nya Udah pindah ke tengah So gak terlalu ketinggalan jaman lah ya Kayak iPhone XR Atau iPhone XS Apalagi untuk pilihan warnanya juga banyak banget guys Bisa disesuaikan sama pribadi masing-masing So jadi itu tadi adalah iPhone 11 Yang menurut saya Ini adalah iPhone yang paling recommended Buat dibeli di tahun 2022 ini Belinya sampai akhir tahun HP ini juga masih oke banget kok Buat kalian yang pengen beli iPhone ini Dengan harga terbaik Langsung aja cek link di deskripsi video ini Oke jadi gitu dulu untuk video kali ini guys Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax